Intro Assalamualaikum sahabat kreatif Di video kali ini aku akan membuat buku mini yang sangat mudah dan sangat lucu Yuk langsung saja kita tonton videonya ya Alat dan bahan yang diperlukan Yang pertama 3 buah kertas hps ukuran F4 Dan kertas hps berwarna merah ukuran A4 Serta kita juga membutuhkan lem dan gunting Sepidol berwarna Dan yang terakhir gambar kegiatan Langkah yang pertama kita pisahkan satu buah kertas hps Kemudian kita lipat seperti ini Ujung bertemu dengan ujung Kita rapatkan dengan tangan Dan kita lipat ke samping Seperti ini Dan kita lipat juga ke belakang Yang satunya Sama dilipat juga seperti tadi Nah setelah selesai Kita ulangi lipatan seperti ini Kepada kedua kertas di bawah ini Oke Nah selanjutnya kita buka Lalu kita potong menjadi dua bagian Nah ini setelah dipotong Lakukan juga pemotongan ini Kepada kedua kertas ini Nah Akhirnya menjadi Enam potongan kertas Selanjutnya Selanjutnya kita ambil satu Dan kita beri lem kepada satu kotak ujung Ujungnya saja ya Kemudian kita tempelkan satu buah kertas yang sudah kita potong Rapatkan dengan tangan Dan kalian lakukan kegiatan seperti ini Sehingga ke enam buah potongan kertas tadi habis Nah setelah selesai Kita lakukan seperti ini Kita lipat Nah Jika sudah beres Kita rapihkan Nah jadilah seperti ini Kemudian Karena sisa satu Kita gunting saja Supaya nantinya bisa dimasukkan ke dalam jilid Nah jadi Selanjutnya kita akan mengelem bagian belakangnya Namun Kotak yang ujungnya jangan dilem Nah seperti ini Kita lipat lagi Lakukan hingga selesai Nah coba kalian perhatikan Kotak ujungnya tidak dilem kan Nah jadi deh Kertas dalam bukunya Selanjutnya kita membuat jilid buku Lipat bagian bawah Nah sesuai dengan buku Atasnya juga sama Nah perhatikan ini ya Buku berada di tengah-tengah Kemudian kita lipat tinggirnya Sesuai dengan bentuk buku Kemudian sama Dilipat juga Tinggal kita lipat Ikuti garis yang sudah kita ukur tadi Nah jadi deh Jilid bukunya Langsung saja kita masukkan Isi buku ke dalam jilid Nah tadi kita sudah sisakan ujungnya Tinggal dimasukkan Ujung kanan juga sama Kita masukkan ke dalam jilidnya Nah jadi Selanjutnya kita akan menghias buku ini Pertama kita tempelkan Gambar kegiatan ini terlebih dahulu Kita lem belakangnya Lalu kita tempelkan Di tengah-tengah Nah kita rapatkan lagi ya Nah setelah itu Kita siapkan sepidol warna Kita akan menghiasi Pinggirannya Nah untuk hiasan pinggirannya Kalian bebas Sekreatif apapun Kalau aku mencontohkan Kayak gini ya Yang sebelah kanannya juga sama Kita gambar hiasan pinggirannya Hiasan pinggirannya Bebas sekreatif kalian Nah selesai Selanjutnya kita akan menghiasi Covernya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!